Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada video kali ini kita saya akan berbagi tentang cara potong kertas di pinggirnya ini menggunakan cutter jadi potong kertas atau potong jilitan ini menggunakan cutter jika ternyata kita tidak memiliki pemotong kertas dengan ukuran besar seperti ini oke pertama kita siapkan alasnya jika mau pakai alas ini kita pakai kertas padi kita letakkan seperti ini terus biar hasil potongannya nyiku tidak seperti wajib ini saya akan gunakan kertas bufalu sebagai ganti siku nya kita letakkan seperti ini oke oke kelihatan ya kita paskan pinggirnya nah kita ambil sisi kira-kira dimana kita akan memotongnya oke lalu kita letakkan penggaris seperti ini nah kita paskan seperti ini di pinggirnya bisa pindahkan dulu kameranya nah seperti ini teman-teman jadi pas di pinggir kertas bufalu ini nah setelah itu kita langsung potong kita paskan gini taruh kita potong pakai cutter dan cutternya jangan ditekan kuat-kuat terus belum kita motong cutter ini kita potong dulu biar ujungnya tajam ya saya paskan lagi seperti ini baru kita mulai dari sini kita tarik jangan ditekan asal letak saja satu pokoknya tidak tahu berapa kali ya sampai habis sampai ke bawah nah posisi cutter nya miring seperti ini jangan gini miring gini ini tarik bismillahirrahmanirrahim lupa bismillahirrahmanirrahim karena kalau ditekan nanti dia bisa mencong-mencong jangan lihat hasilnya tuh hasilnya raffi teman-teman seperti pakai mesin potong tuh nah kalau yang sininya ini guys karena saya tidak punya alas alas khusus untuk motong jadi saya gunakan kertas kertas padi tapaskan pasang lagi ini ya jadi kalau misalnya ada teman-teman yang terima jidit dan harus dipotong terus tidak punya pemotong yang kapasitas besar teman-teman bisa gunakan pisau cutter seperti ini 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 kemiringannya sekitar berapa derajat saya kurang tahu derajat-derajat yang jelas miring jangan berdiri tuh pelan-pelan begitu oke mantap mantap juga teman-teman tuh terus oh ini sudah terus yang sininya kita siku kan lagi kalau teman-teman punya siku siku untuk tukang itu itu lebih mudah lagi tinggal plug langsung untuk penggarisnya siku itu tapaskan lagi tarik lagi jangan lupa sambil berdoa merombang selamat oke ini cepat karena cutternya masih tajam kalau cutternya sudah kumpul ya payah juga nah ini hasilnya teman-teman oke mantap jadi demikian video ini semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kurang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati terima kasih